Astor, Astor itu karpet piton, dia ular paling lama yang pernah saya punya, dari 2008 berarti sekarang umurnya 10 tahun Hai sahabat Momo, kali ini aku mau kenalin temen kita yang ganteng banget tapi gak berkaki, Astor Nah sambil nemenin Astor yang lagi makan, aku mau cerita sedikit nih tentang Astor Astor ini kan salah satu jenis ular piton atau biasanya disebutnya karpet piton Nah kalau ular karpet piton ini ketika dewasa terutama yang jantan, dia tuh bisa panjangnya sampai 1,7 meter Nah kalau yang betina, dia bisa jauh lebih panjang dan bisa lebih gede lagi, bahkan bisa sampai 2,3 meter Panjang Nah kalau Astor sendiri sih panjangnya udah 1,7 meteran lah Nah Astor ini salah satu ular yang gak berbisa dan juga gak beracun Jadi cara dia untuk melumpuhkan mangsanya itu dengan cara dibelit Terus habis itu si mangsa ini atau tikusnya ini sampai kehabisan nafas Kalau udah dipastikan nih dia gak bernyawa lagi, biasanya Astor akan telentu utuh-utuh mulai dari bagian kepala Kayak di video ini contohnya Nah untuk memproses atau mencerna makanannya itu Astor butuh kira-kira 2-4 harian lah Makanya kalau si Astor ini gak perlu dikasih makan tiap hari, jadi beda kayak anjing atau kucing Untuk Astor sendiri biasanya sih aku ngasih makannya itu cukup 2 minggu sekali atau 1 bulan itu 2 kali Dan sekali makan dia bisa memakan 1-2 ekor red Tergantung ukuran rednya sih Kayak misalnya red yang saat ini itu termasuk jenis red afkir Atau red yang udah gak produktif lagi Untuk beratnya itu bisa mencapai 300 graman lah Oh ya Astor ini bukan termasuk satwa yang dilindungi ya Tapi bukan berarti disini tuh aku menyarankan atau menyuruh kalian untuk memelihara ular Bukan, bukan seperti itu Cuman kalau memang teman-teman itu tertarik Teman-teman harus cari informasi sebanyak-banyaknya dulu mengenai ular yang akan teman-teman pelihara Dan tetap berhati-hati ya sebelum mengenalkannya ke orang maupun ke hewan lain Oke sekian video aku kali ini Sampai ketemu di next video Jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik like dan subscribe Tuliskan komentar kamu kalau kamu mau tanya-tanya tentang Astor ya Bye bye